Tawad beriring salam, kita hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi wassalam, kita buka pertemuan ini dengan lapas basmalah Bismillahirrahmanirrahim, yang kami hormati dan kami banggakan Sekjen Sales, Bapak Haji Husni Mubarak Kemudian yang kita hormati, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sales Ada Bapak Faisa Medlar Pak Ari, sudah masuk belum? Belum ya Dan para yang kita hormati bersama seluruh peserta Zoom Baik loyal executive director seluruh Indonesia maupun para mitra-mitra kebanggaan yang sudah hadir Masya Allah, luar biasa Ini adalah di tahun 2024, tahun awal kita memulai training Atau pelatihan ataupun sharing Zoom online Yang diselenggarakan oleh Corporate Executive Loyal Leaders, Sales, HNI Dan mudah-mudahan ini menjadi wadah atau menjadi forum, menjadi tempat kita untuk menambah kapasitas kita Untuk terus berprestasi, untuk terus menyemangati para mitra-mitra HNI dan para leader Untuk sukses sesuai dengan impiannya bersama HNI, HPHI Baik ini dari mana saja ini yang hadir Sudah ada 300 orang Ini kapasitasnya 300 ya Pak Sekjen Atau lebih, udah full ya? 300 udah full Masya Allah, luar biasa Ada yang kita buat online ya katanya Belum Untuk Youtube Sudah ini live Live ya Oh ya live Youtube ya Nah buat para leader, para mitra HNI yang dibanggakan Jika tidak memungkinkan untuk masuk Zoom bisa masuk melalui channel Youtube Ya di Sales Baik Sudah masuk Bapak Presiden Sales kita Bapak Haji Arya Manahari Di Ahlan Wasalan Kepada Presiden Sales Yang luar biasa Yang Jadwalnya juga padat Masya Allah Membina mitranya sendiri Kemudian juga Memberikan manfaat buat kita semua ya Kawan-kawan semua Baik Untuk di awal ini Ya Bapak Ibu yang berhormati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita akan mendengarkan Kita akan Menerima ilmu wujangan dan Parahan ya Dari Presiden Sales kita Ya kita sambut dengan Aplos yang luar biasa Ini dia Bapak Haji Arima Riyadi LCED Presiden Leader Club Aplos yang luar biasa Mana tepuk tangannya Lebih semangat lagi Dan pastikan bagi teman-teman semua yang Tidak ada Hambatan Syari Silahkan menampilkan wajah terbaiknya Surung ringa Senyum Menyambut Awal tahun yang luar biasa Bersama HNI-API Waktu dan tempat Kami persilahkan kepada Presiden Sales Haji Arima Riyadi Sudah di-unmood beliau Atau sudah dijadiin co-host Kayaknya masih ini ya Pak Ari masih ada di tempat Ya izin Izin kepada admin untuk Menjadikan co-host Pak Haji Arima Riyadi Agar suaranya bisa Kita dengar Bismillahirrahmanirrahim Sudah masuk ya Sudah masuk ya bang Oke Alhamdulillah Sudah masuk bang Ya jelas di Medan Pokoknya suaranya menggelegar Sudah masuk Jelas Oke Oke jelas Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya sinyalnya merah Alhamdulillah Terima kasih Sinyalnya kurang baik Sinyalnya kurang bagus Alhamdulillah Alhamdulillah Dan semua Oke Di Departemen Wah hilang keluarannya Ya mohon maaf ya Kawan-kawan semua Mungkin Sinyal di Bekasi Kurang baik ya Kemudian segera Bergabung kembali Buat presiden sales kita Ya sebelumnya kita Sapa-sapa dulu Kawan-kawan Ini dari Ujung timur Ada yang dari Papua, Ambon, atau Sulawesi Ketik satu Di kolom komentar Satu-satu Ya sebelum kita mulai Kembali Karena kalau di wilayah timur Sudah pukul berapa ya 20 Tambah Dua 22 Ya Masya Allah ya Luar biasa Satu Wah ibu dari mana Wah 22 25 Bapak Nardi Masya Allah Ketamatan Jikara Untuk wilayah Indonesia Tengah Sulawesi Kalimantan Ketik satu juga Alhamdulillah Akhirnya masuk juga Rupanya Susah ya Bu masuknya Oke Sudah dihubungin kembali Pak Sekjen Dilanjut aja Pak Rizal Ini Pak Haji Ari Sinyalnya kurang bagus Oke Kita Yang berikutnya dulu ya Baik Teman-teman sekalian Dikarenakan Jaringan yang Tidak memadai Kita akan Berikutnya Ada Sambutan dan Informasi Ya Terkait dengan Program Ngobras Bersama Pak Ngi Ya Yang akan Disampaikan Ya Oleh Pak Nanti pertama adalah Pak Sekjen Kemudian Nanti juga akan Dipaparkan oleh Ketua Bidang Diklat Bapak Rizal Dan untuk yang pertama Kita mintakan Untuk dulu Sekjen Sales Itu adalah Bang Haji Husni Mubarok Yang akan Menyampaikan Waktu dan tempat Kami persilahkan Dan kita sambut Dengan upload Yang luar biasa Buat Sekjen Kita Mana tempat tangannya Yang ikhlas Gak apa-apa Gak dengar Yang penting Seantiru dunia Dengar Oke Silahkan Bang Haji Husni Baik Jajah Kemulian Bang Rizal Suara saya jelas ya Sangat jelas sekali Pokoknya Cikampe Medan Gaspol Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalat Wassalam O'ala Asrafil Ambiya Iwa Mursalin Sayyidina Muhammadin Wa'ala Alihi Washrabihi Ajmain Bapak Ibu Yang saya hormati Utamanya Presiden Sales Jikalau ada Di room ini Para Presiden Leader Club Dengan segala Hormat Selamat bergabung Kemudian para Ambasador Leader Club Para Star Leader Club Dan para LED Ya para Leader Club Para LED Prime Ataupun para LED Biasa Yang saya Hormati Alhamdulillah Rabbil Alamin Tak lupa juga Saya ucapkan Selamat bergabung Kepada seluruh Agen HNI Yang malam hari ini Sudah hadir Di room ini Di zoom ini Kita bertemu Lewat online Tadinya memang Bapak Ibu sekalian Ini hanya Tes Ketika kita Membuka Zoom ini Hanya 300 orang Dan sisanya Memang kita Inikan di Link di Link di Youtube Namun Masya Allah Luar biasa Antusiasnya Dan sepertinya Untuk agenda Next Acara ngobras Kita ini Kita akan Buat Kapasitas Zoomnya itu Minimal 500 Bapak Ibu sekalian Insya Allah Selain dari Link di Youtube juga Kemudian Yang saya Hormati Ketua bidang Pendidikan Dan pelatihan Sales Bapak Fesha Medlar Beserta Jajarannya Beserta Timnya Yang begitu Luar biasa Ada Anggotanya Yaitu Bang Rizal Hamdani Dari Medan Dan Pak Ahmad Patroni Kemudian Tim ad hoc Yang begitu Luar biasa Yang menyiapkan Agenda acara Malam hari ini Dengan Banyak diskusi Dan sebagainya Masukannya Yang luar biasa Yaitu Mas Rindioko Pak Drajat Abang Tomida Kemudian Pak Khalid Pak Erwan Kemudian Pak Lili Abdul Rahman Pak Rindioko Dan Yang lainnya Bapak Ibu sekalian Ada 6 orang Tim evok Yang membantu Bagaimana Insya Allah Agenda Acara Ngobrasi ini Akan dilaksanakan Menjadi Salah satu Program Dari Departemen Pendidikan Dan Pelatihan Nah Ngobrasi itu Apa isinya Nanti Itu akan Disampaikan oleh Ketua bidang Ataupun Ketua Departemen Pendidikan Dan Pelatihan Bapak Fesha Medler Bapak Ibu Yang saya hormati Besyukur Alhamdulillah Di bulan Februari ini Sales Bapak Ibu Sekalian perlu Ketahui Sedikit Saya ingin Menjelaskan Bahwa Sales Pada Periode ini 2023 Sampai 2026 Oh 2025 Selama Tiga tahun Bapak Ibu Sekalian akan Bekerja Dan Presiden Sales kita Sudah menyatakan Bahwa target Dari Kita Hadirnya Sales ini Membantu Teman-teman Adalah Punya Target Yang begitu Luar biasa Adalah Bagaimana Semua Agenda Lider HNI Itu Bonusnya Bisa Naik Itu Targetnya Bapak Ibu Sekalian Jadi Masya Allah Kita Kemarin Program Yang sudah Dikulirkan Ada Program Gebiar Kemudian Program Program Lainnya Yang ikut Inaugurasi Ada Program Roto LED Para ED Kemudian Khadijah Dan Lainnya Bapak Ibu Sekalian HNI Muda Juga Enggak Ketinggalan Nah Bapak Ibu Sekalian Di Sales Itu Kita Ada Tiga Departemen Dan Satu Divisi Divisi Otonom Yang Tiga Departemen Itu adalah Yang pertama Departemen Departemen Pendidikan Dan Pelatihan Dan Transformasi Digital Yang 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 diketuai Oleh Bapak Faisa Medler Kemudian Departemen BKS Bina Karakter Dan Spiritual Yang diketuai Oleh Padu Medi Kemudian Ustadz Rahmat Dan Ustadz Mustafa Ali Kemudian Departemen Departemen Humas Hormati Itu Yang Yang Akan Digulirkan Oleh Fadijah Nantinya Bapak Ibu Sekalian Kemudian Program-program Dari BKS Adanya Apa Namanya Kajian Dan Sebagainya Yang 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 Terpenting Adalah Malam Hari Ini Bapak Ibu Sekalian Dan Memang Titik Beratnya Atau Titik Berat Utamanya Itu Adalah Bagaimana Departemen Pendidikan Dan Pelatihan Ini Tugasnya Begitu Lumayan Berat Bapak Ibu Sekalian Kenapa Karena Salah Satunya Adalah Bagaimana Support Sistem Yang Kita Miliki Support Sistem Yang Kita Memiliki Yang Sudah Proven Melahirkan Leader Yang Luar Biasa Ini Bisa Terinstall Dan Terduplikasi Oleh Leader Leader Kita Bapak Ibu Sekalian Oleh Agen Agen Kita Termasuk Bapak Ibu Sekalian Yang Ada Di Zoom Ini Yang Belum Menjadi Salah Satu Bagian Dari Loyal Executive Director Lalu Apa Tujuan Dan Target Bapak Ibu Sekalian Salah Satu Target Adalah Ngobras Ini Ngobrol Bareng Orang Sukses Katanya Yang Di HNI Nah Tentunya Bapak Ibu Sekalian Malam Hari Ini Adalah Malam Pembukaan Bapak Ibu Sekalian Insya Allah Nanti Akan Dibuka Yang Mudah-mudahan Bisa Masuk Kembali Presiden Sales Kita Yang Nanti Akan Diketuk Dibuka Dan Program Ini Akan Diliadakan Berapa Tadi Kata Pak Fesa Itu Adalah Dalam Kita Ada Offline Dan Ada Online Nanti Beliau Yang Akan Memafarkan Jadi Offline Kita Laksanakan Dua Hari Yaitu Di Leader Office Dan Online Untuk Teman-teman Yang Jarak Jauh Bapak Ibu Sekalian Nanti Ada Kelas Eksklusif Bagi Teman-teman Para ED Itu Akan Dilaksanakan Secara Online Bagi Teman-teman Yang Kelas Jauh Nah Kalau Teman-teman Yang Sekitaran Jabodetabek Ataupun Dari Pulau Jawa Yang Merapat Ke LO Itu Akan Dilaksanakan Setiap Sebulan Satu Kali Satu Kali Yaitu Sabtu Ahad Dan Dilaksanakan Di Minggu Kedua Nanti Kita Dengarkan Paparan Nah Kemudian Bapak Ibu Sekalian Apa Targetnya Kita Kalau Ditulis Itu Ada Tulisan Ngopi Jadi Teman-teman Masih Ingat Tahun-tahun Lalu Ketika Masa Pandemi Kita Ini Ada Namanya Ngulik Bang Rizal Agendanya Bagaimana Menyampaikan Secara Santai Kalau Sekarang Namanya Ngopi Bapak Ibu Sekalian Ngopi Itu Singkatan Rinyatakan Goal Optimalkan Potensi Kemudian Inspirasi Bisnis Yang Notabennya Bapak Ibu Sekalian Bagaimana Bapak Ibu Sekalian Yang Hadir Nanti Ini Ikut Melakukan Ataupun Melaksanakan Ataupun Ikut Melalui Program Ini Memang Ada Beberapa Sarat Bapak Ibu Sekalian Salah Satunya Nanti Ada Kelas Kelas Sebenarnya Mana Kelas Teman-teman Yang Memang Levelnya Antara AB Sampai Dengan Executive Manager Kemudian Executive Manager Ke Atas Sampai Ada Kelas Eklusif Yaitu Executive Director Namun Paparan Yang Lebih Jelasnya Bapak Ibu Sekalian Kita Akan Dengarkan Dari Pak Fisa Medar Nah Bapak Ibu Sekalian Apa sih Target Utamanya Bagaimana Teman-teman Sekalian Punya Mindset Yang Benar Dalam Menjalankan Teman-teman Ketika Bergabung Para Agen HNI Yang Hadir Memiliki Mitra-mitra Bapak Ibu Sekalian Tujuan Utamanya Kita Ingin Memberikan Edukasi Yang Jelas Edukasi Yang Benar Dengan Cara Yang Sangat Sederhana Cara Yang Simple Yang Diberikan Nantinya Yaitu Target Utamanya Adalah Bagaimana Para Agen HNI Di Seluruh Indonesia Ataupun Di Luar Negeri Itu Akan Memiliki Mindset Yang Benar Dalam Menjalankan Bisnis Sehingga Kalau Mindset Benar Maka Cara Kerjanya Pun Insya Allah Dia Benar Bapak Kita Tahu Bahwa HNI Itu Halal Network Internasional Network Networking Jaringan Ketika Mindsetnya Benar Bahwa Siapapun Yang Bergabung Di HNI Dia Masuk Dalam Bisnis Jaringan Maka Dia Akan Melakukan Cara Kerja Yang Benar Cara Kerja Yang Benar Ini Bapak Ibu Sekalian Melalui Acara Ataupun Agenda Ngobras Ini Bapak Ibu Sekalian Melalui Agenda Atau Program Ngobras Ini Bagaimana Kita Sampaikan Kepada Mitra Mitra Kita Makanya Teman-teman Jangan Share Ke Mitra Mitranya Tapi Kayaknya Kalau Share Ke Mitra Mitra Ini 500 Kapasitas Jum Pun Akan Kurang Bapak Ibu Sekalian Tapi Nanti Di Kelas Kelas Nah Kemudian Bapak Ibu Sekalian Edukasi Edukasi Dalam Program Ngobras Nantinya Edukasi Yang Kreatif Kemudian Mudah Dan Semua Bisa Paham Dan Bisa Melakukan Melaksanakan Bapak Ibu Sekalian Kalau Hari Ini Bapak Ibu Sekalian Masih Banyak Mitra Kita Yang Digempur Karena Tiga Tahun Kebelakang Ini Kita Digempur Bagaimana Bisa Online Dan Sebagainya Nah Hari Ini Kajian Ataupun Edukasi Yang Akan Diberikan Di Agenda Ngobras Ini Adalah Kembali Teman Teman Harus Kembali Kepada Dasar Dari Bisnis Kita Yaitu Halal Network Internasional Networking Jaringan Bagaimana Cara Sederhananya Lagi Kita Melakukan Mau Online Ataupun Offline Bapak Ibu Sekalian Mau Online Ataupun Offline Ya Apa Namanya Cara PCA Cara Membina Dan Sebagainya Tetapi Yang Memang Notabene Hari Ini Sudah Ada Sedikit Perubahan Tetapi Tidak Keluar Dari Cara Kerja Benar Kita Bapak Ibu Sekalian Jadi Cara Penyampaian Teman Teman Kepada Mitra Mitra Yang Hari Ini Bergabung Di HNI Menjadikan Bapak Ibu Sekalian Menjadikan Yang Mereka Mau Melakukan Bisnis HNI Dengan Mudah Mau Melakukan Bisnis HNI Dengan Penuh Kebahagiaan Bapak Ibu Sekalian Mindset Yang Benar Punya Mindset Yang Benar Dilahirkan Dari Teman Teman Punya Kemauan Karena Punya Impian Dan Punya Macan Maka Teman Teman Akan Menggerakkan Akan Punya Passion Yang Begitu Besar Untuk Bagaimana Sukses Di HNI Bapak Ibu Sekalian Jadi Nantinya Target 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 Kita Di Acara Ngobras Ini Adalah Mengedukasi Mitra Mitra Mengedukasi Mitra Mitra Kita Semuanya Yang Kalau sudah Hadir Berarti Harus Juga Mengajak Ataupun Mengedukasi Kembali Ke Mitra Mitranya Bagaimana Cara Simpel Dalam Memberikan Pemahaman Pemahaman Mengenai Cara Kerja Mindset Yang Akan Diberikan Kepada Dan Duplikasi Cara Kerja Bagaimana Cara Kerja Yang Benar Bapak Ibu Sekalian Namun Nanti Juga Ada Sakses Story Dari Para LED Yang Luar Biasa Perjuangannya Sehingga Mencapai LED Bapak Ibu Sekalian Itu Luar Biasa Mungkin Itu Saja Bapak Ibu Sekalian Ini Adalah Agenda Di Awal Agenda Ini Adalah Agenda Pembukaan Agenda Pembukaan Agenda Ngobras Kita Jadi Saya Tidak Akan Berpanjang Kalam Intinya Adalah Ayo Teman-teman Sekalian Jangan Pernah Merasa Cukup Dengan Ilmu Yang Ada Itu Pesan Saya Yang Kedua Adalah Semangat Dalam Belajar Semangat Dalam Belajar Tidak Ikut Dingobras Pun Tiap Minggu Teman-teman Ketika Ada Agenda Offline Selalu Ikut Bapak Ibu Sekalian Karena Di Sebalik Setiap Pertemuan Ada Hikmah Yang Luar Biasa Kembali Semangat Dan Sebagainya Maka Bapak Ibu Sekalian Saya Ucapkan Jazakum Luhairon Kasiro Kepada Tim Pendidikan Dan Pelatihan Pendidikan Pendidikan Pelatihan Dan Transformasi Digital Yang Diketuai Oleh Bapak Pesah Medlar Yang Menggulirkan Agenda Ngobras Ini Sebulan Nggak Tahu Dua Kali Atau Tiga Kali Bapak Ibu Sekalian Akan Dilaksanakannya Dan Akan Dilaksanakan Offline Luar biasa Mau Melaksanakan Offline Dengan Kapasitas Peserta Minimal 300 orang Di LOO Itu Bagi Peserta Peserta Yang Memang Peserta Peserta Antara AB Sampai Dengan ED Dengan Kelas Kelas Yang Eksklusif Luar biasa Begitu Bapak Ibu Sekalian Mudah Mudahan Agenda Acara Ngobras Ini Akan Menampilkan Orang Orang Nanti Yang Satu Memberikan Success Story Dua Memberikan Motivasi Mindset Kemudian Yang Paling Kita Tunggu Adalah Cara Kerja Yang Sederhana Tapi Menghasilkan Menghasilkan Begitu Luar biasa Untuk Kemajuan Bisnis Kita Bersama Di HN Ini Bapak Ibu Sekalian Itu Saja Yang Ini Saya Sampaikan Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Mudah Mudahan Apa Yang Saya Sampaikan Ini Menjadi Pembuka Agenda Ngobras Ini Agenda Edukasi Secara Simple Secara Sederhana Untuk Saudara Saudara Kita Untuk Teman Teman Yang Hadir Malam Hari Ini Yang Mencoba Kembali Bagaimana Betul Menjalankan Cara Kerja Benar Sehingga Teman Teman Lahir Menjadi Leader Yang Dilahir Yang Saya Sampaikan Ada pun Nanti Materi Materi Yang Akan Diberikan Insyaallah Satu Dua Tiga Ataupun Minggu Minggu Kedepannya Insyaallah Sukses Buat Teman Teman Dan Saya Doakan Di Akhir Kata Apa Di Akhir Sambutan Saya Semoga Teman Teman Semua Yang Hadir Malam Hari Ini Betul Betul Allah Takdirkan Di 2024 Ini Mencapai Kemenangan Mencapai Kejayaan Bersama HNI Apapun Target Teman Teman Yang Mau Jadi LED Yang Mau Jadi LED Yang Mau Jadi Sapir MR Platinum Allah Kabulkan Insyaallah Terima Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Sepertinya Tadi Pak Presiden Ingin Masuk Cuman Kapasitasnya Belum Penuh Artinya Harus Ada Yang Dikorbankan Ya Karena Luar Biasa Antusias Ya Baik Kawan-kawan Sekalian Tadi Sudah Tahu Ya Ngobras Itu Singkatan Dari Nyatakan Goals Ya NG NG Itu Ya Kemudian Optimalkan Potensi Ya Kemudian Inspirasi Bisnis Kalau Nggak Nyambung Sambung-sambungkan Itu Ngopinya Bang Itu Ngopi Oh Itu Ngopinya Ya Inspirasi Bisnis Ngobras Itu Masih Ngopi Belum Ngobras Oke Ya Teman-teman Sekalian Dan Karena Ini adalah Ide Dan Bagasan Dan Program Kerja Dari Bagian Departemen Diklat Dan Digital Maka Untuk Memperjelas Tujuan Maksud Daripada Program Ini Maka Kita Mintakan Untuk Kepala Atau Ketua Atau Koordinator Dari Departemen Pendidikan Dan Pelatihan Serta Digital Kita Mintakan Coach Kita Untuk Menjelaskan Dan Memberikan Informasi Serta Memberikan Masukkan Terus Goal Tujuan Daripada Program Ini Dibuat Kita Mintakan Bang Coach Pesa Medlar Untuk Menjelaskan Plus yang Luar biasa Kita sambut Dengan Temu tangan Yang meriah Buat Coach Kita Mana Tepu tangannya Dan Kita Harap Semua Buka Kamera Biar Tahu Semua Karena Dari Berapa Perset Masih Banyak Yang Sembunyi Sembunyi Waktu Dan Tempat Kami Persilah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Oke Ini Kita sambil Nunggu Ini Juga Apa Namanya Dari Pak Ari Oke Teman-teman Kita mulai Aja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Malam Hari ini Kita Bisa Ketemu Kita Bisa Silaturahim Lagi Di Acara Yang Luar Biasa Ini Adalah Acara Perdana Dari Departemen Diklat Dan Transformasi Digital Maka Pastikan Teman-teman Bisa Mengikutinya Dengan Baik Dan Semoga Teman-teman Bisa Mendapat Banyak Informasi Bisa Mendapat Banyak Masukan Bisa Mendapat Banyak Pencerahan Sehingga Teman-teman Bisa Segera Gaspol Di Tahun 2024 Ini Dan Bisa Meraih Prestasi-prestasi Yang Gemilang Oke Teman-teman Sebelumnya Mohon Maaf Kalau Link Zoom-nya Masih Terlalu Kecil Kita Baru Menerima Kapasitasnya Baru ada Sekitar 300 Orang Insya Allah Pekan depan Kita buat Jadi 500 Jadi Memang Ya Dulu-duluan Kenapa Karena Memang Tidak Akan Cukup Zoom-nya Di Apa Namanya Untuk Seluruh Mitra HNI Maka Yang Memang Dia Serius Dia Pasti Akan Langsung Masuk Lebih Dulu Dibanding Lain Oke Saya Apa Namanya Langsung Saja Materi Kita Hal Ini Sangat Apa Namanya Berguna Untuk Teman-teman Semua Khususnya Mungkin Disini Ada Yang Apa Namanya Baru Daftar Gitu Ya Di HNI Baru Bikin Kartu Diskonnya Dan Pengen Tau Seperti Apa Peluang-peluang Bisnisnya Atau Bahkan Yang Sudah Lama Daftar Tapi Sampai Hari Ini Belum Besar Juga Bonusnya Atau Bahkan Ada Juga Yang Sudah Mulai Goyang Gitu Ya Karena Terjadi Apa Fluktuasi Di Bonus HNI Sehingga Mulai memikirkan Apakah Perlu Untuk Kerja Lagi Gitu Ya Nah Maka Pas Banget Teman-teman Ikutan Agenda Hari Ini Dan Juga Agenda Sales Karena Apa Karena Yang namanya Bisnis Itu Yang Paling Bertanggung Jawab Atas Bisnis Anda Adalah Diri Anda Sendiri Kapastikan Anda Yang Memang Harus Semangat Anda Yang Memang Harus Bergerak Anda Yang Harus Aktif Jadi Kalau Anda Sudah Tahu Terjadi Penurunan Omset Penurunan Bonus Maka Yang Harus Anda Pikirkan Saya Harus Ngapain Lagi Harus Gitu Saya Nyobain Ini Jangan Malah Bisnisnya Ditinggal Teman-teman Tapi Harus Dicari Solusinya Kenapa Ya Karena Anda Adalah Ownernya Dari Bisnis Ini Jadi Jangan Sampai Kepikir Saya Mau Nyobain Yang Lain Aja Saya Mau Nyobain Yang Lain Saja Saya Akhirnya Jadi Trouble Akhirnya Jadi Bermasalah Kenapa Ya Pasti Bonus Anda Akan Terus Turun Omset Anda Akan Terus Turun Karena Anda Sudah Tidak Serius Lagi Disitu Nah Maka Pastikan Mulai Hari Ini Teman-teman Harus Diluruskan Lagi Niatnya Harus Apa Namanya Diluruskan Lagi Niatnya Harus Diperbaiki Lagi Niatnya Maka Pergerakan Teman-teman Nantinya Akan Lebih Mudah Setiap Aktivitas Kita Di HNI Pasti Ada Tantangannya Dan Kita Juga Buat Teman-teman Yang Baru Mulai Itu Pasti Ada Hal-hal Yang Masih Belum Paham Hal-hal Yang Masih Belum Mengerti Hal-hal Yang Masih Belum Diketahui Atau Bahkan Ada Yang Baru Tahu Ada Peluang Bisnisnya Hari Ini Nah Maka Pastikan Teman-teman Ikutin Setiap Arahan Dari Mentor Hadir Setiap Homesharing Dan Melakukan Cara Kerja Benar Yang Memang Sudah Kita Buat Jadi Teman-teman Alhamdulillah Kalau di HNI Kami Semua Leader Itu Bersatu Kami Semua Leader Itu Berjalannya Bareng-bareng Jadi Tidak ada Istilahnya Ini Jaringan Lain Ini Jaringan Lain Itu Tidak ada Sehingga Akan Lebih Mempermudah Mempercepat Teman-teman Untuk Meraih Suksesnya Di HNI Dalam Bisnis Jaringan Itu Ada Kelebihannya Teman-teman Yaitu Duplicable Atau Duplikasi Jadi Sangat mudah Untuk Dikerjakan Sangat mudah Untuk Diduplikasi Selama Pasca Pandemi Ada Ada Satu Kegiatan Yang Memang Akhirnya Sudah Jarang Dilakukan Oleh Kita Semua Yaitu Menjalankan Support Sistemnya Support Sistem yang Sudah kita Bangun Bersama Yang Bisa Mencetak Dan Meraih Omset Besar Serta Bonus Besar Bisa Menciptakan Banyak Orang Yang Punya Penghasilan Di Atas 10 Juta Di Tahun Dari 2018 2019 Itu Sangat Luar Biasa Ketika Masuk Pandemi Pun Itu Masih Bagus Tetapi Seperti Biasa Karena Pandemi Kita Sudah Terbiasa Untuk Tidak Kemana Mana Kita Jadi Lebih Senang Menggunakan Handphone Kita Senang Menggunakan Zoom Padahal Teman-teman Yang Perlu Diketahui Adalah Mitra-mitra Kita Atau Calon-calon Mitra Anda Itu Tidak Semua Orang-orang Online Tidak Semua Masuk Kategori Yang Dia Sangat Memanfaatkan Media Online Jadi Sebenarnya Ada Dua Model Yang Satu Adalah Orang-orang Yang Dia Senang Untuk Hadir Offline Lalu Ada Juga Orang-orang Yang Dia Senang Untuk Hadir Online Ada Yang Senang Offline Ada Yang Senang Online Yang Senang Online Belum Tentu Hadir Di Offline Yang Hadir Offline Pun Belum Tentu Akan Muncul Di Online Jadi Kita Memang Harus Bikin Dua Agenda Yang Berbeda Makanya Alhamdulillah Di Sales Kita Seles 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 Kita Per Februari Ini Kita Akan Buat Agenda Online Dan Offline Untuk Seluruh Mitra HNI Jadi Nanti Anda Cukup Kirimkan Saja Peserta Peserta Ke acara Acara Tersebut Sehingga Nanti Teman-teman Bisa Lebih Mudah Menjalankan Bisnisnya Lebih Mudah Mengenalkannya Karena Tidak Semua Orang Punya Kemampuan Dalam Menjelaskan Tidak Semua Orang Punya Kemampuan Untuk Membuat Orang Lain Paham Mengerti Maka Karena Itu Menjadi Salah Satu Kelebihan Dari Bisnis HNI Yaitu Tidak Ada Jaringan A B C Semua Adalah Jaringan HNI Maka Kita Semua Mengerjakan Bareng Bareng Insyaallah Saya akan Coba Jelaskan Pelan-pelan Satu-satu Terkait Support Sistem HNI Dan juga Agenda-agenda Yang akan Kita Lakukan Oke teman-teman Jadi teman-teman Mungkin Pernah Dengar Sales 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 itu adalah Cooperation Executif Loyal Leaders Jadi ini adalah Perhimpunan Kesatuan Kerjasama Para Leader Setia Dan Agen HNI Jadi memang Ini adalah Tempat Ngumpulnya Kami Para Leader HNI Untuk Bisa Memberikan Pembinaan Terbaik Buat Teman-teman Semua Seperti itu Teman-teman Nah Perkenalkan Saya mulai Materinya Oke Di sini teman-teman Bisa lihat Ini adalah Support system Yang kita Buat Yang sudah Kita Buat Jadi ada Ada Lima Enam Ada enam Agenda Yang Siapapun Anda Yang sudah Punya Kartu Diskon HNI Yang sudah Menjadi Mitra HNI Yang sudah Menjadi Agen HNI Anda Bisa Ikuti Kelima Acara Ini Anda Bisa Ikutan Acara BOS Business Opportunity Success Seminar Anda Bisa Ikutan Acara BSC Business Skill Course Ataupun Kelas KHT Kuliah Herbat Ibu Nabawi Buat Teman-teman Yang Pengen Menguasai Atau Lebih Dalam Mengetahui Tentang Kesehatan Informasi Tentang Kesehatan Lalu Ada Juga Yang Dia Khusus Untuk Level Manager Sampai Executive Manager Ini Kelasnya SBP Lalu Lalu Ada Juga Untuk Executive Manager Sampai ED Ini Ada Kelasnya Elite Scam Dan Juga Khusus Buat Para LED Itu Ada Sprint Spiritual Emotional Mental Nanti Apa Namanya Akan Coba Saya Jelaskan Satu Per Satu Jadi teman-teman Bos BSC KHT Ini adalah Fondasi Kita Saat kita Ingin Memulai Membangun Gedung Menara Dari Bisnis Kita Jadi Pastikan Teman-teman Menguasai Materi-materi Keilmuan-keilmuan Yang Ada Di acara Bos BSC Dan KHT Karena Ini adalah Fondasinya Semakin Tinggi Bangunan Yang akan Teman-teman Bangun Yang akan Teman-teman Buat Maka Semakin Harus Semakin Dalam Keilmuannya Semakin Dalam Fondasinya Seperti itu Teman-teman Jadi Pastikan Teman-teman Harus Paham Semua Materi-materi Bos Teman-teman Harus Ngerti Semua Materi-materi BSC Dan Juga KHT Lalu Teman-teman Harus Action Untuk Bisa Mengaplikasikannya Seperti itu Nanti Agar Bangunan Itu Bisa Berdiri Maka Dia Perlu Tiang Tiangnya SBP SBP Ini adalah Tiang Agar Menunjang Bangunan Anda Agar Bisa Mulai Berdiri Maka Pastikan Ketika ada Nanti Kelas SBP Teman-teman Ikutan Teman-teman Hadir Pastikan Anda Memenuhi Syaratnya Memenuhi Kriterianya Anda Ikutan Baik yang Kelas Online Ataupun Yang Offline Kalau Bisa Offline Lebih Baik Karena Ada Banyak Materi Yang Dia Aplikatif Yang Memang Hanya Bisa Dikerjakan Secara Offline Lalu Agar Tiangnya Bisa Berdiri Lebih Kokoh Maka Diperlukan Dinding Dinding Kita Adalah Elite Scam Ini Yang Membuat Anda Ada Dimanapun Anda Terjun Ke Daerah Manapun Itu Anda Bisa Tumbuh Di Sana Anda Bisa Membesarkan Bisnis Ini Dimanapun Gitu Anda Nempel Di Satu Daerah Maka Daerah Itu Akan Banyak Mitra Akan Banyak Stokis Omset Anda Naik Bonus Anda Naik Itu Ketika Anda Ikutan Elite Scam Gitu Ya Lalu Juga Sebagai Penutupnya Penutupnya Adalah Atap Kita Ada Sprint Alhamdulillah Kalau Teman-teman Kita Teman-teman Para Leader Di HNI Itu Setiap Tiga Atau Empat Bulan Sekali Pasti Ada Pertemuan Di Acara Inaugurasi HNI Khusus Para LED Itu Semua Leader Pasti Diberikan Materi Materi Tausiah Pengingat Agar Bisa Menjadi Pribadi-pribadi Yang Lebih baik Dari sebelumnya Pribadi-pribadi Yang Tetap Humble Pribadi-pribadi Yang Tetap Sederhana Gitu Karena Memang Di HNI Kita Diajarkan Untuk Low cost High profit Teman-teman Low cost High profit Itu apa Penampilan Sederhana Tapi Rekening Banknya Yang Lumayan Gitu Karena Memang Di edukasi Kalau di HNI Itu Low cost High profit Jadi Nanti Teman-teman Pasti Akan Ketemu Dengan Banyak Lider Yang Penampilannya Biasa Saja Yang Kemana-mana Masih Senang Pakai Sendal Kemana-mana Masih Senang Pakai Motor Yang Mobilnya Mungkin Gak Diganti-ganti Yang Rumahnya Mungkin Tetap Aja Begitu Karena Memang Kebiasaan Para Lider HNI Walaupun Bonusnya Naik Tapi Gaya Hidup Tidak Naik Itu Yang Sering Saya Lihat Itu Yang Sering Banget Saya Ketemu Sama Lider HNI Itu Luar Biasa Kita Gak Pernah Tahu Ternyata Dia Lider Besar HNI Karena Memang Sikap Sederhana Itulah Yang Diajarkan Makanya Kita Ada Penjaganya Di HNI Alhamdulillah Kita Ada Dewan Syariah Yang Akan Membantu Tolong Bumi Min Asti Jangan Dicoret Gambarnya Mungkin Ini Anaknya Yang Pakai Oke Lanjut Jadi Nanti Teman-teman Materi Bos Materi Bos Itu Dia Isinya Adalah Profil HNI Lalu Konsep Ide Besar Hijrah Lifestyle Dan Pemberdayaan Potensi Keluarga Kita Mengajak Orang-orang Untuk Apa Namanya Yuk Mulai Pindah Pemak Dan Mulai Pakai Produk-produk HNI Bu Siti Winanti Masih Nyoret-nyoret Sekali Lagi Coret-coret Saya Keluarkan Saya Remove Dari Zoom Mohon Maaf Lalu Ada Konsep Dasar Business Network Marketing Lalu Juga Ada Lima Peluang Sukses HNI Tujuh Model Kriteria Bisnis Tujuh Manfaat 10.000 Dan 30.000 Rumus Sukses Lima Keuntungan Dasar Agen Dan How to Start Serta Product Talk Ini Adalah Beberapa Materi Yang Teman-teman Akan Dapatkan Di Kelas Bos Jadi Buat Teman-teman Yang Sudah Ikutan Kelas Bos Maka Kuasai Materi Ini Buat Yang Belum Maka Silahkan Nanti Teman-teman Bisa Dapat Materinya Karena Ini adalah Materi Yang Luar Biasa Yang Akan Membuka Paradigma Teman-teman Terbuka Dan Siap Menjadi Pebisnis Tangguh Di HNI Dan Siap Untuk Bisa Umroh Setiap Tahun Bisa Mulai Mengejar Impian-impiannya Yang Selama Ini Kadang Bisa Jadi Sudah Tertutup Oleh Kesibukan Kerja Sehingga Tanpa Sadar Sudah Lupa Dengan Impian-impiannya Selama Ini Oke Ini Adalah Materi Bos Nanti Juga Teman-teman Akan Ada Materi BSC Basic Skill Kalau Sekarang Namanya Jadi Bisnis Skill Course Jadi Materinya Adalah Lima Langkah Mudah Lalu Membuat Daftar Nama Disini Teman-teman Diajarkan Juga Road to Manager Gimana Caranya Biar Segera Jadi Manager Lalu Paradigma Sukses Cara Kerja Benar Gimana Caranya Menjalankan Bisnis HNI Dengan Benar Jadi Bukan Hanya Apa Namanya Bisa Cepat Tapi Harus Benar Seperti Itu Lalu Juga Ada Aplikasi Home Sharing Sebagai Jantung Bisnis Serta 6 Langkah Penting Memulai Bisnis HNI Ini Semua Teman-teman Dapatkan Di Kelas BSC Bisa Jadi Kelas Ini Tidak Langsung Semua Materi Dibagikan Bisa Jadi Dia Perseri Untuk Memastikan Teman-teman Paham Hal-hal Teknisnya Karena Kalau Teman-teman Langsung Kebanyakan Dapat Materi Juga Biasanya Langsung Bengong Langsung Bingung Mau Mulainya Dari Mana Seperti Itu Teman-teman Jadi Insyaallah Materi Ini Akan Dibagikan Secara Bertahap Sehingga Nanti Teman-teman Akhirnya Bisa Paham Semua Dan Bisa Akhirnya Menjelaskan Kepada Banyak Orang Terkait Tentang Bisnis HNI Lalu Next Nya Ada Kelas SBP SBP Ini Sakses Bisnis Program Disini Teman-teman Akan Dijabarkan Terkait Materi-materi Strategi Jodoh Yaitu Jantungnya Bisnis Ini Apa Darah Bisnis Ini Apa Oksigen Dari Bisnis Ini Apa Sehingga Teman-teman Tahu Sehingga Bisa Meraih Sukses Yang Berkualitas Lalu Juga Teman-teman Di Kelas SBP Ini Insyaallah Akan Paham Tentang Sakses Plannya HNI Jadi Mulai Dari Bonus Royalty Itu Teman-teman Bisa Sehingga Minimal Ya Tau Cara Ngitung Berapa Besaran Bonus Yang Bisa Diterima Seperti Itu Lalu Juga Ada Workshop Prospecting Skill Dan Mampu Mengisi HS Pembinaan Lalu Juga Ada Workshop Handling Complain Lalu Juga Teman-teman Akan Diarahkan Untuk Menyusun Target Dan Rencana Kerja Untuk Menjadi LED Berkualitas Insya Allah Di Kelas-kelas Ini Teman-teman Akan Mendapatkan Materi-materi Menarik Dan Juga Akan Ada Testimoni Dari Orang-orang Yang Luar Biasa Dari Orang-orang Yang Mungkin Kita Melihatnya Orang-orang Yang Biasa Orang-orang Yang Mungkin Nggak Pernah Kebayang Dulunya Seperti Apa Tapi Sekarang Allah Ubah Menjadi Pribadi Yang Dasyat From Zero To Hero Kita Ada Banyak Beberapa Orang Yang Saya Kenal Ada Yang Dulunya Tukang Cukur Sekarang Udah Jadi LED Udah Buka BC Dulunya Jualan Apa Namanya Teh Jualan Es Teh Sekarang Udah Jadi LED Kayaknya Udah Buka BC Ada Ada Juga Yang Dulunya Jualan Kerupuk Gitu Ya Sekarang Udah Jadi LED Udah Apa Namanya Bangun rumah Yang Nyaman Banget Gitu Ada Juga Yang Jualan Tahu Ya Alhamdulillah Banyak Orang Di HNI Dari Banyak Klinik Dari Banyak Strata Ada Juga Yang Dokter Yang Dulunya Punya Penghasilan 20 Juta Sebulan Tapi Gak Boleh Pulang Dari Kliniknya Dari Tempat Dia Berpraktek Gitu Ya Cuman Dia gak Boleh Pulang Disiapin Kamar Tapi Boleh Apa Namanya Dikasih Gaji 20 Juta Sebulan Gitu Pilihannya Berat Kalau Diambil Gak Bisa Pulang Kalau gak Diambil Gak Megang 20 Juta Sebulan Seperti Itu Tapi Alhamdulillah Beliau Kenal HNI Dan Sekarang Besar Bersama HNI Gitu Ya Dokter Ada Tenaga Kesehatan Ada Ustadz Ada Ustazah Ada Guru Ada Semua Banyak Yang bisa Jadi LED Bahkan Ibu rumah Tangga Sehingga Nanti Teman-teman Tinggal Melihat Aja Kira-kira Siapa Yang bisa Dijadikan Contoh Lalu Semangati Diri Untuk Bisa Sukses Di Bisnis HNI Nah Teman-teman Dalam Menjalankan Bisnis HNI Ada Namanya Kami Buat Cakep Cara Kerja Benar Ciri Khas Dari Cakep Adalah Satu Mudah Dikerjakan Dan Dapat Cepat Diduplikasi Jadi Teman-teman Tidak perlu Banyak Mikir Tidak perlu Banyak Tidak perlu Tidak perlu Banyak Ngingat Tidak perlu Banyak Diingat Tidak perlu Banyak Mikir Teman-teman Kerjain Aja Itu Gampang Teman-teman Bacain Aja Itu Bisa Lalu Ciri yang Kedua Dari Cara Kerja Benar Adalah Tidak Bergantung Pada Orang Lain Gitu Tidak Bergantung Pada Orang Lain Anda Mungkin Yang Baru Mulai Bisnis HNI Pasti Kepengen Banget Meminta Mentornya Untuk Nemenin Meminta Mentornya Untuk Mendampingi Meminta Mentornya Untuk Ikutan Isi Di Setiap Kelas-kelas Yang Ada Ada Yang Lagi Arisan Minta Tolong Mentornya Isi Lagi Ada Cara Pengajian Minta Tolong Mentornya Ngisi Itu Pasti Masih Banyak Yang Seperti Itu Dan Itu Yang Perlu Anda Perbaiki Kenapa Satu Mentor Kita Tentunya Tidak HNI Aktivitas Dia Dia Juga Punya Keluarga Dia Juga Punya Ayah Ibu Dia Juga Punya Anak Dia Juga Punya Tetangga Tetangga Yang Harus Diajak Ngobrol Silaturahim Dan Dan Juga Kalau Anda Tergantung Sama Mentor Anda Maka Siap Siap Anda Pun Nanti Akan Punya Mitra Yang Mirip Banget Dengan Anda Yaitu Bergantung Sama Mentornya Ya Anda Juga Akan Siap Siap Ditempelin Terus Sama Mitra Untuk Dimintain Tolong Ini Itu Maka Kalau Anda Ingin Sukses Di HNI Maka Pastikan Anda Mandiri Pastikan Lalu Ciri Khas Dari Cara Kerja Benar Adalah Membangun Kapasitas Diri Dan Tim Bagian Mana Yang Anda Belum Paham Anda Pelajari Bagian Mana Yang Anda Belum Ngerti Anda Pelajari Bagian Mana Yang Belum Anda Kuasai Anda Pelajari Lalu Anda Aplikasikan Gitu Tidak Hanya Untuk Diri Sendiri Tapi Juga Untuk Tim Ini Adalah Hal Yang Paling Basic Yang Harus Teman Teman Pahamin Dan Ini Menjadi Mindset Teman Teman Lalu Apa Ciri Khas Cara Kerja Benar Berikutnya Adalah Tidak Merugikan Orang Lain Maka Pastikan Apapun Aktivitas Kita Di HNI Itu Kita Harus Melihat Apakah Tindakan Kita Ini Merugikan Orang Atau Tidak Seperti Itu Teman Teman Misalkan Anda Sudah Diarahkan Diinformasikan Bahwa Kalau Anda Mau Menjadi Penjual Produk HNI Ya Maka Tawarkan Harga Konsumen Kalau Dia Tidak Mau Bikin Kartu Diskon Ya Sudah Kasih Harga Konsumen Kalau Kalau Dia Mau Bikin Ya Maka Kasih Harga Diskon Nah Ketika Teman Teman Anda Melakukan Hal Yang Merugikan Orang Lain Contohnya Adalah Anda Menjual Produk HNI Kepada Orang Yang Belum Punya Kartu Dengan Harga Diskon Nah Maka Anda Akan Merugikan Orang Lain Yang Dia Mau Berbisnis Di HNI Gitu Jadi Ini Untung Buat Saya Iya Untung Buat Anda Tapi Orang Lain Rugi Gitu Maka Yang Harus Anda Lakukan Apa Ya Stop Apa Kegiatan Itu Stop Aktifitas Itu Karena Hal Tersebut Merugikan Seperti Itu Teman Teman Semoga Bisa Dipahamin Dan Juga Ciri-ciri Khas Terakhir Dari Cara Kerja Benar Adalah Bekerja Sesuai Sistem Dan Support Sistem Serta Tidak Melanggar Peraturan Kegiatan HNI Ada Di Buku Warna Putih Saat Anda Daftar Yang 30.000 Anda Akan Dapat Panduan Sukses HNI Nah Disitu Ada Dan Juga Anda Bekerja Sesuai Sistem Dan Support Sistem Jadi Jangan Bikin Yang Aneh Yang Macem-macem Kenapa Ketika Anda Buat Yang Aneh Yang Macem-macem Satu Hal Yang Pasti Tidak Akan Bisa Diduplikasi Anda Yang Tapi Mitra Anda Tidak Anda Yang Jago Tapi Mitra Anda Tidak Anda Yang Kuat Tapi Mitra Anda Tidak Sehingga Selamanya Anda Akan Besar Sendiri Dan Itu Biasanya Cuman Pendek Waktunya Lama-lama Pun Bisnis Anda Akan Turun Karena Anda Hanya Sendirian Tetapi Kalau Anda Mengikuti Supersistem Kita Maka Insya Allah Dia Akan Bertahan Lama Alhamdulillah Kalau Saya Pribadi Dari 2012 Sampai Hari Ini Masih Di HNI Selalu Belajar 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 Evaluasi Belajar Belajar Perbaikan Evaluasi Perbaikan Itu Terus Yang Saya Lakukan Agar 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 Bisa Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Lagi Dan Bisa Menjadi Leader Yang Memang Bisa Dibanggakan Oleh Para Mitra Bisa Menjadi Leader Yang Bisa Melahirkan Banyak Leader Leader Baru Dan Itu Memang Target Kami Di HNI Oke Yang Berikutnya Di HNI Ada Di Sales Gitu Ya Kita Ada Selogannya Yaitu Get Keep Grow Gitu Get Keep Grow Maka Anda Akan Sukses Get Keep Grow Get Itu Adalah Dapat Keep Itu Menjaga Grow Itu Tumbuh Jadi Ketika Apa Namanya Anda Menjalankan Bisnis Ini Nanti Anda Pasti Akan Mahir Dalam Recruitment Anda Harus Bisa Mengajak Orang Anda Harus Bisa Membinanya Anda Juga Harus Bisa Melakukan Proses Duplikasi Agar Bisnis Anda Berjalan Agar Setiap Gigi Dari Proses Bisnis Anda Itu Bisa Bergerap Sehingga Bisnis Anda Akhirnya Bisa Berjalan Autopilot Gitu Teman-teman Dan Dia Akan Tumbuh Besar Tumbuh Besar Tumbuh Besar Anda Sukses Dan Tentunya Mendapat Tridu Allah Maka Pastikan Teman-teman Belajar Pastikan Teman-teman Belajar Pastikan Belajar 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 Tiga inti Materi Supersistem Sales Adalah Satu Karakter Mampu Dimana Kita Akan Kuat Secara Spirit Dan Pikiran Kita Maka Teman-teman Juga Harus Memahami Tentang Tiga Paradigma Sukses Serta Strategi Jodoh Jadi Cuma Tiga Inti Materi Ini Saja Yang Nantinya Teman-teman Harus Kuasai Hanya Ada Tiga Teman-teman Sedikit Sekali Dan Itu Siapapun Bisa Tahu Bisa Paham Dan Bisa Mulai Action Karena Memang Hal Yang Sederhana Banget Tetapi Bagi Sebagian Orang Terasa Sangat Menantang Apa Itu Karakter Mampu Apa Itu Tiga Paradigma Sukses Dan Apa Itu Strategi Jodoh Nanti Akan Teman-teman Dapatkan Di Kelas-kelas Berikutnya Di Kelas-kelas BSC Di Kelas-kelas SBP Maka Pastikan Teman-teman Hadir Teman-teman Ikutan Sehingga Anda Bisa Menjadi Pribadi Yang Smart Peluang 5 SHNI Yang Ketiga Adalah Smart Anda Menjadi Orang Yang Berbobot Orang Yang Berisi Orang Yang Punya Pemikiran Punya Keilmuan Yang Lebih Dibanding Yang Lainnya Oke Lalu Juga Disini Ada Standar Pendekatan Pembinaan Sesuai Kategori Level Jadi Buat Teman-teman Yang Levelnya Masih Agen Biasa Masih Level Pemula Maka Teman-teman Harus Menguasai Banget Pembinaan Namanya Aktivasi Bisnis Anda Harus Ikutan Kelas-kelas Awalan Disini Adalah Bagaimana Cara Aktivasi AVO Bagaimana Cara Nginstall Apa Namanya Aplikasi HSIS Mobile Aplikasi HNI Mobile Dan lain-lain Dan juga Aplikasi-aplikasi Pendukung Untuk Kinerja Anda Di HNI Itu Semua Harus Anda Aktifkan Anda Harus Menguasai Cara PCA Yang Baik Seperti Itu Gimana Cara Promosi Yang Baik Kepada Orang-orang Gimana Cara Mulainya Gimana Cara Ngomongnya Itu Anda Harus Kuasai Karena Ini Buat Level Pemula Lalu Buat Anda Level Penggerak Yang Level Anda Manager Sampai Dengan Executive Director Anda Harus Menguasai Tentunya Ilmu-ilmu Yang Sifatnya Teknis Karena Anda Penggerak Hal-hal Teknis Harus Anda Kuasain Gimana Caranya Apa Yang Anda Bisa Mampu Dikerjakan Juga Mitra Apa Yang Ada Di Kepala Anda Itu Mitra Anda Juga Bisa Tahu Jadi Terduplikasi Kenapa Karena Tentunya Bisnis Ini Akan Terasa Sangat Berat Kalau Kita Jalan Sendiri Ada Pepatah Juga Kalau Anda Ingin Berjalan Cepat Maka Jalan Sendiri Tapi Kalau Anda Ingin Berjalan Jauh Maka Jalannya Bareng-bareng Maka Ayo Mulai Bangun Timnya Ajarin Tim Anda Pastikan Skill Dari Setiap Orang Di Tim Anda Terpenuhi Sehingga Dia Bisa Paham Tahu Dan Langsung Action Karena Dia Sudah Punya Skillnya Lalu Yang ketiga Adalah Level Pemimpin Yaitu Para ED KLED Dan LED Di sini Pembinanya Sudah Strategis Gimana caranya Bisa punya Tim solid Yang luar biasa Bagaimana caranya Bisa Menciptakan Bagaimana caranya Bisa Membuat Acara Yang bisa Dihadiri Oleh Banyak Orang Yang Bentuk-bentuknya Strategik Dia tidak Lagi Diajarkan Hal-hal Teknisnya Tapi Dia Diajarkan Strategi-strateginya Seperti Teman-teman Inilah Menariknya Dari Bisnis Di HNI Nah Di sini Ada Standar Kapasitas Agen Teman-teman Buat Anda Tim muda Atau Para Manager Mungkin Di sini Ada Yang sudah Jadi Manager Kapasitas Diri Yang harus Anda Kuasain Satu Adalah Komitmen Bisnis Untuk Sukses Di HNI Anda Bukan Hanya Sekedar Agen Yang Kerjanya Jualan Doang Ketika Anda Memutuskan Untuk Berbisnis Bersama HNI Maka Sekarang Anda Adalah Owner Dari Bisnis Anda Bisnis Anda Apa Nanti Kita Pelajari Di Kelas-kelas BSC Dan SBP Lalu Mampu Melakukan Gesit PCA Anda Harus Mampu Melakukan Promosi Anda Juga Harus Mampu Melakukan HS Presentasi Secara Mandiri Tidak Lagi Ditemani Oleh Mentor Tidak Lagi Pertanyaannya Pak Mentor Kapan Bantu Saya Ngisi Di Sini Udah Tidak Pertanyaan Anda Harus Sudah Berubah Pak Mentor Saya Mau Ngisi Di Pengajian Ini Materi Apa Yang Harus Saya Bagikan Nanti Itu Yang The best Karena Karena Anda Berarti Sudah Sudah Melakukan HS Presentasi Secara Mandiri Lalu Juga Anda Harus Mulai Berlatih Mengisi HS Pembinaan Anda Mulai Membuat Kelas Home Sharing Di mana Di situ Harus Anda Yang Menjadi Pembicaranya Bukan Mentor Anda Kenapa Karena Orang-orang Yang Hadir Dia Kenalnya Diri Anda Bukan Mentor Anda Jadi Jangan Pernah Anda Kenalkan Orang-orang Baru Itu Kepada Mentor Karena Nanti Anda Akan Menjadi Pribadi Yang Tidak Didengar Oleh Mitra Karena Tentunya Si Mitra Akan Dengerin Top Mentor Nah Maka Harus Anda Memberanikan Diri Untuk Menjadi Orang Yang Memberikan Materi Anda Harus Menjadi Narasumber Belajar Di Kelas HS Pembinaan Anda Juga Harus Memahami Dan Menguasai Materi Bos Dan BSC Anda Harus Pelajari Jadi Anda Boleh Ikutan Beberapa Kali Kelas Bos Anda Catat Anda Rekam Anda Tulis Cara Ngomong Si Pemateri ABC Untuk Menjelaskan Poin-poin Materinya Caranya Dia Ngomongin Materi Ini Gimana Nah Itu Teman-teman Harus Catat Harus Tahu Jangan Hanya Bengong Ngeliatin Saja Tapi Teman-teman Yang Pengen Menguasai Catat Ngebahas Materi A Dia Ternyata Mulai Ngomongnya Ini 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 Lalu Juga Memahami Materi SBP Dan Membangun Kekuatan Karakter Mampu Pada Diri Dan Tim Solid Ini Adalah Kapasitas Diri Seorang Tim Muda Yang Harus Diperkuat Adalah Komitmen Yang Dia Berani Tetap Gesit PCA Walaupun Hujan Walaupun Panas Yang Dia Harus Selalu Positif Yang Dia Harus Selalu Mau Untuk Bergerak Walaupun Tantangannya Besar Dia Mau Melewatinya Ini Adalah Standar Kapasitas Diri Seorang Tim Muda Lalu Buat Tim Senior Para Senior Manager Dan Executive Manager Dia Harus Mampu Melakukan Semua Kapasitas Tim Muda Secara Mandiri Dan Dia Harus Mampu Melakukan HS Pembinaan Kalau Yang Tadi Masih Belajar Yang Ini Harus Sudah Mampu Melakukan Sendiri Materi HS Pembinaan Home Sharing Pembinaan Secara Mandiri Dan Dia Harus Sudah Memahami Dan Menguasai Materi SBP Sehingga Dia Bisa Mulai Mengajarkan Materi Materi Ini Kepada Mitra Mitranya Dan Dia Harus Mulai Berlatih Mengisi Event BOS Dan BSC Tentunya Nanti Akan Didampingi Tetap Didampingi Oleh Mentor Dan Leadernya Disini Teman Teman Harus Belajar Harus Berani Memberanikan Diri Agar Anda Bisa Dikenal Oleh Banyak Orang Agar Anda Bisa Menjadi Pribat Yang Lebih Baik Lagi Karena Kadang Manusia Baru Bisa Paham Baru Bisa Gerak Ketika Sudah Mengalami Kegagalan Ketika Nyobain Ngisi BOS Ngisi BSC Materinya Tiba-tiba Hilang Gitu Ya Maka Teman-teman Nanti Kan Belajar Gimana Caranya Materinya Tidak Hilang Entah Dia Catat Dia Tulis Dia Bikin Catatan Di Handphone Atau Memang Dia Akhirnya Menghafal Atau Dia Bisa Punya Cara Sendiri Agar Materinya Itu Tidak Lupa Saat Dilihat Oleh Banyak Mata Saat Mengisi BOS Atau BSC Nah Maka Teman-teman Harus Latihan Di Level Senior Manager 23% Dan Eksekutif Manager 26% Lalu Buat Para Direktur Direktur Dan Senior Direktur Tentunya Teman-teman Harus Mampu Melakukan Semua Kapasitas Tim Senior Secara Mandiri Lalu Teman-teman Harus Sudah Mulai Mengedukasi Dan Memotivasi Agen Seniornya Untuk Membuat Hais Pembinaan Secara Mandiri Di Grupnya Masing-masing Jadi Anda Yang Harus Sudah Mulai Mengajarkan Anda Tadi Belajar Sekarang Mengajarkan Gitu Anda Dengar Ajarkan Gitu Edukasi Dan Motivasi Ayo Bapak Bisa Ayo Ibu Bisa Pede Aja Percaya Aja Pasti Bisa Gitu Lalu Anda Juga Harus Istiqomah Melakukan Hais Pembinaan Secara Mandiri Harus Mampu Membuat Dan Mengisi Event Boss Lalu Event Boss Dan BSC Terus Mulai Berlatih Mengisi Event SBP Gitu Jadi Yang Bisa Ngisi Event SBP Dari Direktur Juga Sudah Bisa Teman-teman Yang penting Mau Belajar Dan Berani Salah Gitu Kenapa Karena yang namanya Latihan Pasti banyak Salahnya Tenang aja Tapi Tapi dari Kebanyakan Salah Itulah Yang Nantinya Akan Membuat Teman-teman Akhirnya Paham Akhirnya Tahu Bagaimana Caranya Mengisi Dengan Baik Mengisi Dengan Benar Oke Next Nah ini Buat para Team Leader Yaitu Executive Director Termasuk Para Collette Tentunya Harus Mampu Melakukan Semua Kapasitas Team Director Secara Mandiri Dia Harus Mengedukasi Dia Harus Memotivasi Dan Memonitor Agent Direkturnya Dalam Mengelola HS Pembinaan Di Grupnya Masing-masing Lalu Istikomah Melakukan HS Pembinaan Secara Mandiri Dan Mampu Membuat Dan Mengisi Event SBP Secara Mandiri Dia Nggak Kenal Tempat Nggak Kenal Waktu Yang Penting Agendanya Jalan Nggak Harus Di Hotel Di Rumah Boleh Boleh Nggak Harus Di Hotel Di Kelas TP Di Kelas Apa Namanya Pak Wut Gitu Ya Di Kelas TK Di Kelas Anak-anak Sekolah Boleh Boleh Gitu Dia harus bikin Dia harus Dobrak Semua Pager-pager Yang Menghalangi Pergerakan Dia Dia harus Mampu Mendobrak Itu Semua Dan Juga Dia Tentunya Harus Memahami Dan Menguasai Materi Project Planning To Success Dia Harus Sudah Bisa Membuat Goal Setting Dia Bisa Membuat Atau Dia Sudah Membuat Tujuan Dari Bisnis Dia Secara Benar Secara Detil Secara Konkret Dan Kapan Itu Bisa Terealisasi Dia Harus Memahami Dan Dia Harus Menguasai Itulah Standar Kapasitas Agen HNI Teman-teman Lalu Buat Para LED Tentunya Harus Mampu Melakukan Semua Kapasitas Team Leader Secara Mandiri Memastikan Semua Team Leader Di Setiap Jalur Grupnya Memenuhi Standar Kapasitas Agen Jadi Dia Harus Memastikan Setiap Jalur Benar 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 Ngejalanin Dan Mampu Mengedukasi Materi PPS Secara Mandiri Sehingga Apa yang Sudah Dia Belajari Dia Bisa Tularkan Dia Bisa Bagikan Kepada Mitra Mitranya Dan Juga Banyak Orang Sehingga Akhirnya Makin Banyak Orang Yang Paham Makin Banyak Orang Yang Sadar Dan Makin Banyak Orang Yang Percaya Percaya Diri Untuk Bisa Action Untuk Bisa Gerak Seperti Itu Teman Teman Dan Inilah Standar Kapasitas Agen HNI Nah Harap Dicatat Harap Di Foto Di Screenshot Ini Adalah Agenda Kita Jadi Training Kita Ada Tiga Macam Sorry Ada Tiga Macam Yaitu Road to Manager Welcome Manager Dan Executive Class Jadi Road to Manager Adalah Kelas Boss Welcome Manager Adalah Kelas BSC Dan Executive Class Adalah Kelas SBP Dimana Klas Online Akan Kita Adakan Setiap Senin Malam Itu Teman-teman Ingat Senin Malam Pekan Pertama Pekan Kedua Pekan Ketiga Nanti Akan Kita Informasikan Apa Saja Syaratnya Untuk Bisa Ikutan Kelas Kelas Ini Buat Yang Biasa Datang Offline Kita Adakan Dan Ini Kita Akan Adakan Selama Tahun Ini Dan Tahun Depan Juga Itu Di Leaders Office HNI Insya Allah Kita Akan Bikin Setiap Sabtu Dan Ahad Pekan Kedua Jadi Kalau Sabtu Pagi Sampai Siang Itu Kelas Boss Roto Manager Lalu Kelas Sabtu Siang Itu Welcome Manager Yaitu Materi BSC Lalu Nanti Hari Ahadnya Full Day Itu Khusus Buat Para Eksekutif Klas Dia Sudah Director Dia Sudah Eksekutif Director Dia Bisa Ikutan Sehingga Bisa Lebih Detil Untuk Bisa Meraih Loyal Gelar Loyal Eksekutif Director Selanjutnya Maka Pastikan Teman-teman Sempatkan Waktunya Kosongkan Waktunya Sehingga Bisa Ikutan Kelas-kelas Ini Jangan Sampai Teman-teman Ketinggalan Dari Kelas-kelas Ini Karena Di setiap Agenda Ini Nantinya Akan Ada Para Leader Yang Dia Sudah Mulai Atau Yang Dia Sudah Berhasil Meraih Sukses Dia Sudah Berhasil Menjadi LED Dan Dia Akan Bercerita Kisahnya Dia Apa Saja Tantangan Yang Dia Sudah Dapatkan Apa Saja Ujian-ujian Yang Dia Sudah Berhasil Lewati Dengan Cara Apa Semangatnya Seperti Apa Nanti Teman-teman Akan Dapatkan Kurang lebih Seperti itu Materi Yang Bisa Saya Sampaikan Teman-teman Semoga Materinya Bisa Lebih Paham Bisa Dimengerti Dan Pastikan Nanti Teman-teman Ikutan Biar Nanti Teman-teman Bisa Jadi Lebih Mahir Dalam Menjalankannya Karena Ada Banyak Banget Orang Yang Dia Pengen Banget Sukses SDH ini Tapi Dia Tidak Tau Caranya Dan Juga Banyak Yang Dia Sangat Meminta Atau Sangat Bergantung Sama Mentornya Itu Banyak Juga Teman-teman Mungkin Disini Ada Yang Punya Mitra Stokis Tapi Tetap Harus Nginputin Stokisnya Setiap Akhir Bulan Ada Nah Gimana Cara Ngatasinnya Pastikan Teman-teman Nanti Ikut Training-trainingnya Ingat Kalau yang Online Setiap Senin Malam Kalau Yang Offline Itu Setiap Sabtu Dan Ahad Pekan Kedua Kurang lebih Seperti itu Yang bisa Saya Sampaikan Pak Haji Husni Dan Pak Rizal Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Aplos yang luar biasa Buat Coach kita Bapak Faisa Medlar Selaku Ketua Bidang Diklat Dan Digital Sales Jadi Tadi sudah dijelaskan Terkait dengan Program kita Step by Step Malah yang Untuk Agurta Baru Kemudian Untuk Manager Dan Tingkat diatasnya Jadi Nanti akan Dibagi Perpekan Kawan-kawan Ingat Senin Malam Selasa Stay Tune Di Zoom Nah Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Bagi yang belum Bisa bergabung Ya Kami akan Menyediakan Recordnya Nanti Setelah Acara ini Agar nanti Bisa Diputar Kembali Bagi Kepada Baik LED Yang belum bisa bergabung Maupun para mitra Bisa di-share Jadi Insya Allah Dan doakan Agar Kapasitas kita Akan Bisa kita tambah Terus Agar Ketika pelatihan-pelatihan Berikutnya Semuanya Bisa Terakomodasi Baik yang Online Di Zoom Maupun Nanti Live Di Youtube Sales Ya Nah Untuk Sesi ini Apakah ada Sesi tanya-jawab Pak Haji Haji Usni Boleh Silahkan Bang Ridhal Nanti sebelum saya Kita tutup Kalau ada yang mau Berikan maksimal Tiga Ya Tiga Tanya Silahkan Pacungkan tangan Agar Audionya Bisa kita buka Ya Rise hand Rise hand Oke yang pertama Dengan Ibu atau Bapak Ini Papri Hamdan Silahkan Mohon admin Untuk Di Buka Mute Oke silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Dengan siapa Dimana Pak Saya Pepri Hamdan Silahkan Silahkan Ikut Pegiatan Zoom Seperti ini Untuk pertanyaan saya Bagaimana Tipsnya Atau Kiat-kiat kita Biar supaya Lebih mudah Karena kan Bisa saja Kadang kita lagi semangat Kadang bisa Turun semangatnya Goyah Dan lain sebagainya Supaya maksudnya Tetap istiqomah Kita semangat Semangat-semangat Terus ketika ada Penghalang segala macam Tetap semangat Bagaimana caranya Atau Kiatnya Atau Untuk Tetap semangat Berada Di HNIS Dan Supaya kita bisa menjadi Ya Leader Seperti Pembicara tadi Seperti itu Bagaimana Supaya bisa Istiqomah Dan bisa menjadi Ya tingkatan kita Menjadi leader Seperti Coach yang tadi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan turunkan Raise hand-nya Berikutnya Sekitar Tiga penanya Baru dijawab ya Menggoyang lain Ada yang bertanya lagi Tri Silahkan raise hand Ada Ya Ibu Tri Mohon admin Untuk Menganmud Ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Dengan siapa di mana Tri Dari Batang pak Batang Batang Jawa Tengah Batang Silahkan Ibu Saya itu mengalami kendala Jadi Mitra atau Member yang Awalnya itu loyal Kemudian Pindah pak Pindah haluan Ini pindah haluan Maksudnya tetap di HNI Dengan mentor berbeda Atau pindah ke bisnis lain Ini Mitra yang loyal Artinya Tadinya udah Mulai hijrah Hujrah produk Terus akhirnya Loyal itu kan maksudnya Pakai produk rutin Tapi kemudian Terus pindah haluan Nah itu Kendalanya itu Saya itu Kalau ingin Mengajak Atau mengingatkan itu Kayak ada Apa ya Ada sekat gitu Pak Saranya ngomong gimana Atau ngajak balik lagi Gimana Ini pindah haluan Maksudnya gimana Pak Ya ganti produk Ke produk lain Bukan Maksudnya Ganti ke HNI lain Oke siap Ganti Ganti ke selain HNI Oke Misalkan Lari ke Airbomor Atau lari ke Produk-produk Yang lain-lain lah ya Iya Maksudnya Bagaimana kita Menyampaikan Untuk mengajak lagi gitu Tipnya gitu Kayak ada Sekat gitu Kalau ngomong gitu Pak Terima kasih Oke Baik Dua penanya Satu lagi Silahkan Ada lagi Ada di Ini di chat Di chat ada Oke Yang ketiga Kita sepakat ya Ngambil yang di keterangan Atau ini ada yang RS kan ini Ada Ya oke Bu Shofi Oke Bu Shofi silahkan Mohon admin Oke Bu Silahkan Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya siapa di mana Jangan lupa Saya Shofi Dari Pekan Baru Pak Pekan Baru Oke Ini ngenak banget ya Pak Tema hari ini gitu kan Masya Allah gitu kan Bisnis itu tanggung jawab saya sendiri Saya adalah Ownernya gitu kan Khodorullah Dulu saya aktif Pak Di tim Jambi gitu kan Muara Bungo Jambi Tapi khodorullah Saya pindah ke Pekan Baru Dan sekarang itu Kendalanya Mentok Pak Mentok di Pindah ke Pekan Baru Tapi tetap tim Jambi kan Tetap 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 Siap Siap Tetap membina Tim-tim sebagian yang ada di Jambi gitu kan Saya udah pangkatnya D Tapi khodorullah udah 2 tahun mentok di D Bahkan udah ada mitra Dari Di bawah saya yang udah ED Dan Cucunya udah ada ED juga gitu Jadi Saya itu Gimana ya Pak Sempat Down gitu kan Tapi Masih pingin maju Tapi tuh ragu-ragu gitu Jadi Mohon dong Pak gitu Tipsnya buat saya agar terdorong lagi gitu kan Tapi di saat Di saat Pengen maju Nanti tiba-tiba ada kendala gitu Nah Jadi Mohon Tips Dari Bapak Presiden Self Atau Oke Untuk Memberikan motivasi terbaiknya Untuk Sofi agar maju lagi gitu Itu aja Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Yang keempat Nanti kita Baca di Apa ya Chat ya Yang keempat Untuk menemukan leader Di tim kita Apakah Karena kemampuan kita Untuk membina Atau karena Karena kakdir Allah Subhanahu wa ta'ala Oke jadi ada empat pertanyaan Yang pertama Tadi dari Pak Pria Intinya sebenarnya Kayaknya di pertanyaannya ini Mirip ya Yaitu adalah Semangat kembali Tadi ada Bagaimana yang udah loyal Produknya Kemudian Mau diulangin kembali Supaya loyal kembali Gak ke pindah haluan Gimana Bu Sofi tadi Terkait dengan Karena jarak yang jauh Ya Pindah ke satu daerah Pangkat masih Stagnan Kemudian Bagaimana Supaya hidup kembali Dan Kalau yang Keempat Jadi tiga ini Kayaknya mirip pertanyaannya Yang keempat ini Menemukan Kayak Leader ya Leader atau Ya Apakah ini membina Atau takdir Allah Ini Menarik ya Pertanyaannya Kami serahkan kepada Coach Pesah Medlar Untuk menjawab Keempat pertanyaan Tersebut Silahkan Oke Ijin Coach Husni Sama Bang Rizal Untuk menjawab Jadi yang pertama Tadi Bagaimana Agar bisa istikomah Maka Pastikan Pak Pepri Ini Harus Tahu Persis Tujuan Dari Bisnis Anda Itu apa Itu Anda Bisnis di HNI Karena apa Apa impian Anda Apa target Anda Apakah Anda Biar bisa Punya Tabungan Untuk Bangun rumah Bangun Masjid Punya pondok Pesantren Bangun Bangun Sekolahan Jadi kalau Jadi kalau ditanya Kenapa Bisnis di HNI Ya biar dapat Duit Itu kalau Cuma kayak gitu Saja Gak akan bisa Gak jelas Gak ada tujuan Gitu Tapi Kalau Anda Kalau Anda Kalau Anda Kalau Anda ada tujuan Maka saat Anda Menjalankannya Anda tuh tahu Anda tuh lagi Di tengah jalan Anda tuh lagi Jalan bisnisnya Atau tidak Atau bisnisnya itu Omsetnya terus naik Atau turun Atau bagaimana Itu ya Anda tahu Karena Anda ada tujuannya Gitu Anda bisa Ganti-ganti Kendaraannya Anda bisa Nyobain Gesit PCA Anda udah Bisa bikin Apa namanya Acara-acara Apapun bisa Anda Lakukan Di bisnis HNI Targetnya adalah Agar omset Anda Besar Penghasilan Anda Besar Bonusnya besar Sehingga Impian yang Anda Inginkan itu Tercapai Itu insya Allah Kuat Karena ketika Anda misalkan Diomongin sama Tetangga Biarin aja Target saya kan Biar bisa umroh Tiap tahun Saya pokoknya Harus gerak Mau diomongin Alhamdulillah Ketika Anda Sudah dicap Teman-teman semua Sebagai Tukang obat Apa namanya Mak-mak but-but Misalkan Ataupun Juragan Herbal Apalah pokoknya Biarin Itu Alhamdulillah Kenapa Karena itulah Cara orang Untuk Apa ya Mengingat Diri Anda Cara orang Untuk mengingat Diri Anda Makanya Dikasih Julukan-julukan Artinya Kalau secara Branding Anda udah kuat Jadi kalau suatu hari Dia butuh Produk Anda Dia langsung Ingat tuh Siapa diri Anda Kayak gitu Teman-teman Jadi ya Anda harus Tentukan tujuannya Anda harus ingat-ingat Bener-bener Banget Anda buat apa Jalanin bisnisnya Dan saran saya Tujuannya itu Harus yang dia jelas Dalam konteks Kita sebagai manusia Yaitu apa Bisa diukur Jadi harus ada nilainya Jadi misalkan Saya buat berangkat haji Ya haji yang mana Haji regular Haji plus Haji furoda Haji apa Berapa Butuh biayanya Berapa banyak Yang harus ditabung Setiap bulan Berapa banyak Penghasilan Yang harus bisa dicapai Agar bisa ditabung Segitu Gitu loh Itu yang harus Dibangun Sehingga Ketika ketemu masalah Ingat dia Iya saya tuh Harus haji Saya harus berangkat Saya harus berangkat Saya ingat tujuan saya Itu semua Apa namanya Masalah tadi Akan hilang Ingat Teman-teman ingat Masalah sama tantangan Beda Gitu Ketika teman-teman Menganggap itu Menjadi sebuah masalah Maka tidak akan Pernah selesai Karena manusia Biasanya dia akan Lari dari masalah Tapi ketika teman-teman Menganggap itu Sebagai ujian Maka insya Allah Begitu teman-teman Berhasil melewatinya Anda lulus Artinya Anda naik kelas Gitu Maka Mulai hari ini Stop Bilang masalah Saya punya masalah Masalah saya ini Masalah saya itu Stop Stop Tantangan saya Gitu Sehingga kalau Anda tahu Itu ujian Maka Insya Allah Anda juga bisa Menyelesaikan Gitu ya Pak Pepri Semangat 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 Pasti bisa Harus bisa Yakin bisa Gitu Mau kehujanan Gak apa-apa Saya PCA Walaupun hujan-hujan Gak apa-apa Kenapa Karena yang berangkatin Saya Nanti Umroh Misalkan Ya atas Ikhtiar saya Bukan karena Orang-orang yang itu Pada ngomongin saya Harus gitu Saya udah bikin Home sharing pak Nggak ada yang datang Ya kalau kita Ngundang Nggak ada yang datang Maka harus saya Yang datengin Harus gitu Jadi Apa namanya Pokoknya Anda harus cari Jalan keluar Dari Ujian Dari tantangan Yang sedang Anda Lalui Gitu Ketika Anda Memutuskan Untuk berhenti Dan Anda Diam Yaudah Anda Gagal Kurang lebih Seperti itu Terus yang kedua Ibu Tri Gimana Kalau Konsumen Loyal saya Terus Ganti produk Gitu Nah inilah Fungsi dari Follow up Dan home sharing Yaitu Dia kan namanya Keep Menjaga Gitu Tapi ingat Tugas kita itu Hanya bisa Mengarahkan Memberikan Arahan Kita hanya bisa Memberikan Masukan Kita hanya bisa Mencontohkan Memberi contoh Gitu loh Kita tidak bisa Memaksa Siapapun Di dunia ini Untuk harus selalu Mengikuti arahan kita Harus selalu Mengikuti perintah kita Itu gak bisa Gitu Maka yang bisa kita lakukan Adalah Paksa diri kita Untuk ketemu Lebih banyak orang Untuk bisa Mengajak Lebih banyak orang Untuk bisa merekrut Lebih banyak orang Gitu Agar Makin banyak Yang Hijrah Peluangnya Makin besar Gitu loh Dan Stop Untuk Berfokus Sama hal yang kecil Kenapa saya bilang Kecil Karena kadang Yang Kejadian Kayak Butri tadi Itu mungkin Dari semua Mitra nya Paling Hanya Beberapa orang Bisa jadi Cuma satu orang Tapi dia Belanjanya Banyak Pak dulu Yaudah Kan gak bisa Maksa kita Kita kan Cuman bisa Ngapain Menyarankan Kita cuman bisa Ngobrol Sama dia Tapi Pak Kalau saya Ngobrol sama dia Kayak ada sekat Ya beranikan diri Keluar dari sekat itu Kan Anda Owner bisnisnya Anda yang Apa Bisa Contoh Misalkan Kalau dia Ternyata dokter Gimana Anda Masuknya Ya satu Gak boleh ngomongin Tentang kesehatan Kenapa Ya dia Paling mahir Tentang kesehatan Orang dia dokter Gitu Terus Gimana dong Pak Ya Anda Ceritakan tentang Produk HNI Yang gak ada Hubungannya Sama kesehatan Misalkan Ada Greenwash Detergen Ada Odol Kan kayak gitu-gitu Ada Pembalut HNI Gitu Ada Popok HNI Dia Pers Banyak Yang Yang Apa ya Yang gak perlu Kita tuh Maju dengan Ngomongin Tentang kesehatan Seperti itu Atau ketika kita Ketemu sama Ustadz-ustazah Ya kita jangan Ngomongin terlalu Dalam tentang Masalah agama Tentang agama Ya pasti Beliau-beliau Lebih hebat Dari kita Kita bisa masuk Dari mana Ya dari kesehatan Gitu Model-modelnya Seperti itu Teman-teman Atau Memang Ajakan Untuk Hijrah Sehingga Produk HNI Ini yang halal Milik muslim Asli Indonesia Itu bisa berjaya Dan Anda Adalah Pebisnisnya Di situ Anda Distributornya Dan Anda Bisa besar Gitu Bisa Meraih Sukses Di sini Seperti itu Teman-teman Jadi Kalau udah Tahu Anda Datangin Anda Ngobrol Sama Dia Anda Lebih banyak Cerita Tentang Pengalaman Anda Saja Saat Menggunakan Produk HNI Ketika Dia sudah Tidak Mau Sudah Bisa Kebanyakan Pusing Udah Fokus Aja Cari yang Baru Lagi Gitu Kalau Di Sayang-sayang Ya nanti Fokus Anda Terpecah Anda Mengundang Homesharing Yang Diundang Sepuluh Orang Yang Datang Tiga Di Kepala Anda Yang Dipikirin Kok Yang Tujuh Nggak Datang Kadang Anda Lupa Itu Ada Tiga Orang Yang Datang Di Depan Anda Harusnya Anda Fokus Sama Yang Datang Yang Tiga Orang Jangan Mikirin Yang Tujuh Kan Yang Tujuh Jelas Nggak Datang Seperti Itu Teman-teman Jadi Anda Harus Bisa Memahami Kondisi Kondisinya Gitu Ya Jadi Anda Bisa Dapat Nanti Solusinya Seperti Apa Gitu Maka Apa Namanya Terus Aksion Terus Aja Ihtiar Insya Allah Kesuksesan Akan Ada Di Tangan Anda Lalu Dari Bu Shofi Tips Agar Bisa Maju Agar Bisa Semangat Ya Tadi Salah Satunya Bu Shofi Harus Tentukan Apa Tujuan Bu Shofi Sehingga Mau Apapun Kendala Yang Ada Bu Shofi Bisa Lewatin Kendala Yang Ada Bu Shofi Bisa Lulus Dari Ujian Itu Seperti Itu Bu Shofi Kalau sudah Pindah Daerah Maka Bu Shofi Harus Di Mindset Itu Di Kepala Peluang Baru Beluang Baru Berarti Saya Harus Gerak Sekarang Menjadi Penguasa Di Sini Tapi Pak Di Daerah Ini Sudah Ada Banyak Leader Bagus Leader Selanjutnya Saya Harus Gitu Ga Ga Ada Istilah Apa Namanya Udah Ada Leader A Udah Leader B Udah Leader C Ga Ada Sejarahnya Anda Yang Harus Jadi Next Leader Seperti Itu Ketika Orang Sebut Pekan Baru Nama Bu Sofi Kesebut Ketika Ada Mitra Bu Sofi Sudah Berhasil Jadi Ede Mitra Bu Sofi sudah berhasil Bahkan menciptakan ED lagi Bu Sofi ya Alhamdulillah Berarti sudah jadi leader Karena leader itu adalah yang berhasil Menciptakan leader Justru Bu Sofi harus bisa bangga Kenapa? Ini kerennya HNI Kenapa? Karena mitra saya Bisa ngelewatin saya lebih cepat Gitu Mitra saya sudah eksekutif director Saya sendiri masih director Harus bangga dengan itu Berarti apa? Anda berarti di bisnis yang benar Sistemnya berjalan Anda sudah jelas menjadi pembukti Buktinya siapa? Diri Anda sendiri bahwa bisnis ini Berjalan sesuai aturannya Yang dia lebih aktif Yang ikhtiarnya maksimal Bisa jadi dia Ngelewatin mentornya Gitu Dan itu keren Bu Sofi tinggal segera jadi ED Ciptakan ED baru di jalur baru Dan jalur lainnya yang belum ED Bisa terpenuhi 9-10 ribu poin Keluar langsung GED-nya Gitu Gold eksekutif directornya langsung keluar Nanti Bu Sofi Gitu Jadi pokoknya Alhamdulillah Sudah ada satu ED Sudah ada dua ED Biarin Saya masih director Gak apa-apa Yang pasti kalau nanti saya jadi ED Langsung gold Langsung gold eksekutif director Keluar bonus GED-nya Harus gitu Jadi disini tuh positif 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 Ketika ada yang Apa namanya Kita ngeliat bonus Aduh Kok bonusnya Segini ya Gitu Alhamdulillah dulu Terus Jangan bilang kecil Tapi bilang belum Besar Karena bonus Yang kecil sama belum besar Berbeda Kalau yang kecil Ya maka dia tidak akan pernah besar Kalau yang belum besar Insya Allah ada peluang Untuk makin besar Kurang lebih seperti itu Tadi pertanyaan keempat Untuk menemukan leader Di tim kita Apakah karena kemampuan kita Untuk membina Atau karena takdir Allah Satu Tentunya karena takdir Allah Yang kedua Tapi setidaknya Ikhtiar kita apa Ikhtiar kita adalah Melakukan pembinaan Jadi ya jangan teman-teman Cuman doa Ya Allah Temukan Apa namanya Ya Allah Semoga banyak leader Hadir dari jaringan saya Ya Allah Tapi Anda tidak pernah Melakukan pembinaan Maka walaupun nanti Memang Sudah Allah takdirkan Muncul leader di situ Tapi leader Anda itu Tidak Tidak melihat Anda Tidak Akan menganggap Diri Anda Sebagai mentornya Kenapa? Karena Anda tidak Membantu dia Mendampingi dia Mengarahkan dia Sehingga dia tidak Melihat Apa namanya Efeknya dari diri Anda Keberadaan diri Anda itu Tidak ada Manfaatnya buat dia Maka dia tidak akan Pernah menganggap Diri Anda sebagai mentor Maka Ini Bu Almudjati Bapak atau Ibu ya Jadi Ya Anda harus buat Agendanya Anda bikin Kelas home sharingnya Anda samperin Orang-orang Yang Anda lihat Memang punya Apa namanya Poin di AVO Anda samperin Anda datangi Kalau kebiasaan saya Kalau sudah Tiga kali Saya izin Untuk datang Tidak di respon Atau ada alasan Ada banyak alasan Maka biasanya Yang keempat adalah Saya langsung datangin rumahnya Tahu dari mana Pak alamatnya Ya masukin aja Datanya di HSIS Keluar alamatnya Samperin Gitu Samperin langsung Insya Allah kan Diterima Dan ngobrol Anda ngobrol Di situ Seperti itu Seorang leader Yang terbaik Adalah yang dia Mampu memberikan Contoh kepada Mitra-mitranya Dan dia juga Mampu Memberikan Solusi Gitu ya Ketika mitra-mitranya Punya banyak kendala Kurang lebih Seperti itu Teman-teman Pastikan Belajar 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 Action Action Gitu ya Sehingga Bisa Lebih mantep lagi Untuk geraknya Bersama HNI Dan juga Pastikan teman-teman Bikin targetnya Targetnya apa Nih Targetnya adalah Satu Pastikan Bisa closing Dua AB Setiap hari Ingat Dua AB pak Iya Dua new AB Atau Dua orang Yang bikin Kartu diskon Setiap hari Karena sukses besar Adalah Itu Kumpulan dari Sukses-sukses kecil Anda Anda jangan Ngebayanginya Wih Apa namanya Harus punya Seribu Mitra Seperti apa Ya Anda kerjain Aja tiap hari Dua 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 Target Anda Dua Target Anda Dua Dan juga Anda Harus punya targetan Dalam Satu Bulan itu Minimal Bisa closing Tiga Stock center Itu yang harus Anda Lakukan Tiga pak Tiga Tapi saya belum bisa Ngomongnya Belajar Latihan Belajar Latihan Tanya sama mentornya Gimana caranya Pak mentor saya Diem pak Dia gak mau ngejelasin Langsung buka AVO Dilihat disitu ada LED mentor Ada tiga nama Dan nomor handphone Disitu di AVO Anda Hubungin aja Tanya Lalu Anda gerak Anda action Seperti itu Gak usah nungguin mentor Terdekat Anda yang Dulu ngajakin Mungkin sekarang Udah pindah Bisnis Atau udah gak aktif Atau apa Diemin aja Biarin Yang penting Anda tahu Anda harus sukses disini Anda bisa Apa namanya Berhasil disini Maka kerjakan Kurang lebih seperti itu Kalau dari saya Mungkin ada tambahan Dari Pak Haji Husni Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Berbiasa Empat pertanyaan Sudah Dijawab Mungkin Pak Sekjen Ada mau tambahan Sudah cukup Pak Bang Reza Saya simpulkan bahwa Kawan-kawan sekalian Ingin menambah upgrade Kapasitas ilmu Baik ilmu mandiri Maupun info-info terbaru Dari bisnis HNI Pastikan Tongkrongi Stay tune Di Setiap Pekan Senin malam Selasa Ya Bersama Sales Ya Pantengin Kita belajar Mandiri Dan Ajak juga mitra Supaya Lebih mandiri Insya Allah Bisnisnya sukses Kita bangkit kembali Yang tidur Bisa Bangkit lagi Yang Gak Pakai produk Pakai lagi Ya Jadi Bagaimana caranya Cemplungin di agenda Agenda HNI Baik online Maupun Offline Ya Mungkin itu saja Dan Masya Allah Tidak kurang dari Angka 290-an Yang hadir Jadi 250-300 Terima kasih Dan maaf Kita buka dulu Bang Reza Oke Ya Baik ya Karena ini adalah perdana Kawan-kawan sekalian Mohon maaf Tadi saya lupa Maka acara Ngobras ini Akan Kita buka Dan Diwakilin oleh Sekretaris General Sales Untuk Membuka Acara Perdana Training online Kita hari ini Monggo silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mewakili Presiden Sales Bapak Haji Ari Mariyadi Memang malam hari ini Beliau tadi sudah bisa masuk Tapi terpentah lagi Kemudian karena beliau juga ada Harus mengisi kajian malam hari ini Beliau mewakilkan kepada saya Beliau titip pesan Titip amanat Bahwa insya Allah Intinya bahwa Sales Akan setiap Membersamai Segenap Agen-agen HNI Mitra-mitra HNI Untuk memberikan Arahan dan Edukasi One Support System Untuk Kesuksesan Bapak Ibu sekalian Bersama HNI Insya Allah Maka Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Malam hari ini Agenda Ataupun program Ngobras Bersama Departemen Pendidikan Pelatihan Transformasi Digital Yang diketuai oleh Bapak Faisa Medlar Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim Saya buka Dan Bapak Ibu Yang saya hormati Insya Allah Program ini Sesuai tadi sudah digadulakan Akan dihadirkan Setiap Senin Malam Selasa Dengan para Pemateri Yang luar biasa Para Loyal Executive Director Yang luar biasa Dengan materi-materi Tadi sudah dijabarkan Tema-temanya Namun disampaikan dengan Cara yang sederhana Cara yang simpel Sehingga teman-teman Mudah memahami Insya Allah Demikian Bang Rizal Hamdani Jazakumullah Dan Kasiro juga Sudah memandu acara Pembukaan pada hari ini Bapak Ibu sekalian Terima kasih atas Kehadirannya Dan insya Allah Kita akan bertemu lagi Salam sukses Untuk semuanya Dan mudah-mudahan Saya doakan sekali lagi Insya Allah 2024 Adalah tahunnya Tahun Bapak Ibu sekalian Meraih prestasi terbaik Bersama HNI Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Aplos yang luar biasa Atas pembukaan Dari Ngobras kita Bersama Sales HNI Untuk Terus Menggawangi Para mitra HNI Para leader Untuk Ya Punya Pengetahuan Punya skill Kemudian Tentunya Bisa praktek Untuk Melakukan Cakep Cara kerja benar Bersama HNI Dan Tentunya Harapannya adalah Meraih impian Cita-cita tertinggi Bersama HNI Ya Barangkali itu yang bisa kami sampaikan Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan Terima kasih juga kepada Sekjen kita Bapak Haji Usni Kepada Ketua tim diklat kita Bang Coach Pesa Medlar Dan Seluruh yang hadir Setia menemani Sampai Hari ini Dan malam ini Sudah dua jam lebih Demikian Kita punya Hari esok yang lebih baik Mohon maaf Atas segala kekurangan Kita tutup dengan Lapas Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan doa Kapalatul Majlis Subhanallah Bi Hamdi Subhanallah Bi Hamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astagfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa kita HNI Siapa kita HNI HNI Sukses 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 Siapa yang sukses Wijal Hamdani Mau sukses Kesita Mau sukses Kesita Ya Goodbye Dan Salam Tetap semangat Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin pamit ya Buat kawan-kawan semua Buat kawan-kawan semua Dengan visi besar yaitu menjadi pemimpin industri halal kelas dunia Dengan platform bisnis halal networking di Indonesia Yang fokus pada penyediaan produk-produk barang konsumsi yang halal dan berkualitas HNI memiliki misi menjadi perusahaan jaringan pemasaran papan atas kebanggaan umat Dan menjadi wadah perjuangan penyediaan produk halal bagi umat Islam Sekaligus menghasilkan pengusaha-pengusaha yang dapat dibanggakan Baik sebagai pemasar, pembangun jaringan, maupun produsen HNI telah memiliki sertifikat majelis ulama Indonesia atas produk dan bisnis yang dijalankannya Dengan nilai-nilai syariah dan produk halal menjadi bukti yang membuat pertumbuhan agen begitu cepat dan masif Dengan pertumbuhan jumlah agen yang mencapai 3 juta di seluruh mancanegara Dan jumlah halal mark yang mencapai 200 ribu halal mark di mancanegara HNI berkomitmen untuk membuat produk di pabrik-pabrik yang higienis Dan dikelola secara islami, memenuhi aspek halal dan berkualitas yang menjamin mutu seluruh produk HNI HNI telah memiliki representative office di Thailand dan Malaysia Dengan jumlah 17 subwarehouse yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia Untuk mempermudah pendistribusian produk-produk sampai dengan cepat ke halal mark setiap daerah HNI didukung oleh digital digital office system yang mempermudah mitra dalam membuatkan bisnisnya secara mobile Ditambah dengan marketplace e-commerce yang mendorong kemudahan dalam jual produk HNI yakin mampu menjadi perusahaan bisnis jaringan papan atas kelas bagian Assalamualaikum Alhamdulillah, luka berdarah jadi cepat kering Minyak herbacinergi Joss Alhamdulillah, luka berdarah jadi cepat kering Minyak herbacinergi Minyak herbacinergi meradakan nyuri sendi Tuhan 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 Ton Tuhan Beri harini Awali harimu dengan percaya diri Dimanapun aktivitasnya, kulitmu butuh perlindungan Ramat kulitmu dengan HMI Beauty Day Cream Dengan dry life protection, skin booster, dan empty pollution-nya Membantu hasilkan selit yang lebih sehat Hidupkan suasana dan rasakan kehangatannya bersama D&D Terbuat dari bahan-bahan yang segar, berkualitas, less gluten, dan lebih tinggi kandungan antioksidan Hujan, enaknya Mie & Mie rasa ayam bawah Mie & Mie, semua pasti suka Awali harimu dengan semangat, buat aja Mie & Mie rasa ayam jamur Buatlah, enak Terbuat dari bahan-bahan yang segar, berkualitas, less gluten, dan lebih tinggi kandungan antioksidan Biasanya kenyal, aromanya nggak bisa dilawan Mie & Mie semua pasti suka Terima kasih.